Novel Laskar Pelangi by Andrea Hirata Bab 6, Gedung Pulau belitung yang makmur seperti mengasingkan diri dari tanah Sumatera yang membujur dan disana mengalir kebudayaan Melayu yang tua Pada abad ke-19, ketika korporasi sejarah sistematis mengeksploitasi timah Kebudayaan bersahaja itu mulai hidup dalam karakteristik sosiologi tertentu dengan atribut-atributnya Mencerminkan perbedaan sangat mencolok seolah berdasarkan status berkasta-kasta Kasta manjebek itu tersusun rapi mulai dari para petinggi PN Timah yang disebut orang staff Atau orang staff dalam dialek lokal sampai pada tukang pikul pipa di instalasi penambangan Serta warga suku sawang yang menjadikan buru-buru yuka penjahit karung timah Salah satu atribut diskriminasi itu adalah sekolah-sekolah PN Maka lahirlah kaum menak implikasi dari institusi yang ingin memelihara citra aristokrat PN melimpahi orang staff dengan penghasilan dan fasilitas kesehatan Pendidikan, promosi, transportasi, hiburan, dan logistik yang sangat diskriminatif Dibanding kompensasi yang diberikan kepada mereka yang bukan orang staff Mereka, kaum borjuis ini, bersemayam di kawasan eksklusif yang disebut gedong Mereka seperti orang-orang kulit putih di wilayah selatan Amerika pada tahun 70-an Federalisme ini dibelitung adalah sesuatu yang unik Karena ia merupakan konsekuensi dari adanya budaya korporasi Bukan karena tradisi paternalistik dari silsilah subkultur atau privilege yang diandungkan oleh penguasa Seperti biasa terjadi di bagai tempat yang lain Sepadan dengan kebun gantung yang mempesona di pelataran menara Babylonia Sebuah taman kesayangan tiran Necewananizer 3 untuk memuja dewa Marduk Gedong adalah landmark belitung Ia terisolasi gedung tembok tinggi berkeliling dengan satu akses keluar masuk Seperti konsep goldesak dalam konsep pemukiman modern Arsitektur dan desain landscape-nya bergaya sangat kolonial Orang-orang yang tinggal di dalamnya memiliki nama-nama yang aneh Misalnya Susilu, Jokro, Ifone, Setiawan atau Kuntoro Tak ada Muas, Jamali, Saindun, Ramli atau Mahader Seperti nama orang-orang Melayu Dan mereka tidak pernah menggunakan bin atau binti Gedong adalah lebih seperti sebuah kota setelit yang dijaga ketat oleh para polus Atau polisi khusus timah Jika ada yang lancang masuk maka koboy-koboy tenggi itu akan menyergap Menginterogasi Lalu interogasi akan ditutup dengan mengingatkan saat sang tangkapan pada tulisan Dilarang masuk bagi yang tidak memiliki hak Yang bertaburan secara mencolok pada berbagai akses dan fasilitas di sana Sebuah tower statement typical company Kawasan warisan Belanda ini menjunjung tinggi kesan menjaga jarak Dan kesan itu diperkuat oleh jajaran-jajaran pohon sagatua Yang menjatuhkan butir-butir buah semerah darah di atas kap mobil-mobil mahal yang berjejal Sampai keluar garasi Di sana rumah-rumah mewah bergaya Victoria memiliki jendela-jendela bekaca belebar dan tinggi Dengan tira yang berlapis-lapis laksana layar bioskop Rumah-rumah itu ditempatkan pada kontur yang agak tinggi Sehingga kelihatan seperti kastil-kastil kebangsawan Dengan halaman terpelihara rapi dan danau-banau buatan Di dalamnya hidup tentram sebuah keluarga kecil dengan dua atau tiga anak yang selalu tampak damai, temaram, dan sejuk Setiap rumah memiliki empat bangunan terpisah yang disambungkan oleh selasar-selasar panjang Itulah rumah utama sang majikan Rumah bagi para pebantu, garasi, dan gudang-gudang Selasar itu mengelilingi kolam kecil yang ditumbuhi Cloralia atau The Blue Water Lily yang sangat menawan Dan di tengahnya terdapat patung anak-anak gendut semacam manikin pis Legendari negeri Belgia yang menyemprotkan air mancur sepanjang waktu dari kemaluan kecilnya yang lucu Pot-pot kayu angkrek mahal Tainia Simadei Dan Cisis dengan tungkan berderet-deret di bibir atap selasar Dan di bawahnya tersusun rapi berjana keramik anti bertangga-tangga Berisi kaktus kaema cereas dan parodias kopa Untuk urusan bunga ini ada petugas khusus yang merawatnya Di luar lingkar kolam didirikan sebuah kandang berlubang kotak-kotak kecil Persegi berbentuk piramida yang berseni Dan ditopang oleh sebuah pilar bergaya romawi Dan itulah rumah burung merpati Inggris Di dalam rumah utama sang majikan Terdapat ruang tamu dengan lampu-lampu yang teduh dan perabot utama Di sana adalah sebuah sopa Victorian Rosewood berwarna merah Jika duduk di atasnya, seseorang dapat merasa dirinya seperti seorang paduka raja Di samping ruang tamu adalah ruang makan Tempat para penghuni rumah makan malah mengenakan busana senja yang terbaik dan bersepatu Di meja makan mewah dengan kayu China Monglais Mereka duduk mengelilingi makanan yang namanya bahkan belum ada terjemahannya Pertama-tama perangsang lapar pumpkin dan gorgonzola soap Lalu hadir kaisar salad menu utama chicken cordon blue dan vitolia ali provenzali atau apalah Pada bagian akhir sebagai makanan penutup adalah creamy cheesecake topped with strawberry puree Buah-buah persik dan pram Mereka makan dengan tenang sembari mendengarkan musik klasik yang elegan Mereka mematuhi table manner Setelah melimpirkan serbet di atas pangkuannya Makan malam dimulai nyaris tanpa suara dan tak ada seorang pun yang menekan bibir meja dengan sikunya Sarapan pagi disajikan di ruangan yang berbeda Ruangan ini terbuka menghadap ke kebun anggrek dan kolam renang dangkal yang biru Mejanya juga berbeda yakni terracotta tili top oval yang lucu namun berkelas Di pagi hari mereka senang mencicipi omelet dan menyeruput teh Urgar atau cappuccino Lalu mereka melemparkan remah-remah roti pada burung-burung berpati Inggris Yang berebutan rakus tapi jinak Halaman setiap rumah sangat luas dan tak dipagar Kebanyakan didekorasi dengan karya seni instalasi dan konstruksi logam yang maknanya tak mudah dicerna orang awam Hamparan rumput manila di dalamnya menyentuh lambut bibir jalan raya dengan tinggi permukaan yang sama Ada daya tarik tersendiri di situ Tak ada parit Karena semua sistem pembuangan diatur di bawah tanah Pekarangan ditumbuhi pinang raja, bambu jepang, pisang kipas dan berjenis-jenis palem yang berseling-seling di antara taman-taman bunga umum Omamen, galeri, angsa-angsa yang besar berkeliaran Cafe members only, patung-patung, nocker bar, sudut-sudut tempat bermain anak-anak berisi ayam-ayam kalkun yang dibiarkan bebas Tertawar untuk membawa anjing jalan-jalan Kolam-kolam renang dan lapangan-lapangan golf Tenang dan tidak berisik kecuali sedikit bunyi Rupanya anjing pudel sedang mengejar beberapa ekor kucing anggora Namun selain suara hewan-hewan lucu itu Atau di sore hari terdengar lama-lama denting piano di salah satu kastil Victoria yang tertutup rapat berpilar-pilar itu Flo Riana dan Flo yang tomboy Salah seorang siswi sekolah PN sedang lesbiano Grup privatnya sangat bersemangat tapi Flo sendiri terkantuk-kantuk tanpa minat Kedua tangannya menopang wajah murungnya sambil menguap berulang-ulang di samping sebuah instrumen megah Grand piano merek Steinway dan Sound yang hitam Dingin dan berkilauan Wajah Flo seperti kucing kebanyakan tidur dan bangun maghrib Bapaknya seorang molen bas Kepala semua kapal keruk-keruk Di sebuah kursi duduk besar semacam singgah sana Sehingga tubuh kecilnya tenggelam Kekanya dibungkus sepatu mahal dekar look coklat yang elegan Tergantung berayun-ayun Ia geram pada tingkah si tomboy dan malu pada sang guru Seorang wanita berkaca mata setengah bayar Berwajah cerdas hanya bisa tersenyum-senyum Beliau tak hentim memohon maaf pada wanita Jawa yang sangat santun itu atas kelakuan anaknya Bapak Flo adalah seorang hebat Dan seorang hebat Seseorang yang amat terpelajar Ia adalah insinyur lulusan terbaik dari teknisi Universitas DEF di Holland dan Fakultas Worldwide Bonquendi Maritime Technique and Technique Material Wetenskapan Yang artinya kurang lebih jago teknik Ia adalah salah satu dari sekelintir orang Melayu asli betong yang berhak tinggal di gedong Dan orang kampung yang mampu mencapai karir tinggi di jejaran elit orang staff karena kepintarannya Sebagai Molen Bas, beliau sanggup mengendalikan sif ribuan karyawan Memperbaiki kerusakan kapal keruk yang tenaga-tenaga ahli asing sendiri sudah menyerah Dan mengendalikan aset produksi miliaran dolar Tapi menghadapi anak perempuan kecilnya si Tomboy Gai Singh yang tak bisa diatur ini Beliau hampir menyerah Semakin keras suara bapaknya menghadik semakin lebar Flo menguap Pokoknya perkara sederhana yakni beliau telah memiliki beberapa anak laki-laki Dan si Flo, si Bungsu adalah anak perempuan satu-satunya Namun anak perempuannya ini bersikeras ingin menjadi laki-laki Setiap hari beliau berusaha memperempuankan Flo antara lain dengan maksa kursus piano Grand piano itu didatangkan dengan kapal kursus dari Jakarta Grup privat yang merupakan seorang instruktur musik profesional juga kursus dijemput dari Tanjung Pandan Lebih dari itu disalah kesibukannya Bapaknya rela menunggu Flo berkursus Namun yang beliau dapat tak lebih dari uapan-uapan itu Flo bahkan tak mengerti menyentuh tut-tut hitam putih yang berkilat-kilat Karena pikirannya melayang ke sana Ketempat ia latihan kickboxing dan angkat barbel Flo tak suka menerima dirinya sebagai seorang perempuan Mungkin karena pengaruh dari saudara-saudara kandungnya yang seluruhnya laki-laki Dan karena suatu ketika kesimbangan dalam kimia tubuhnya Maka ia motong rambut dengan model lurus pendek Dan ia belajar mengubah ekspresi Walau cantiknya agar merefleksikan sering ngai laki-laki Ia bercelara jin, kaos oblong dan membuat anting-anting yang dibelikan ibunya Guru privat itu memperkenalkan dengan lembut notasi Do, Mi, Sol, Si Dalam lintasan 4 oktav dan memperlihatkan posisi jari jemari pada setiap notasi itu Sebagai dasar bagi Flo untuk berlatih fingering Flo menguap lagi Selesai Bapak 6 Terima kasih Terima kasih Terima kasih